Bapak Ibu dan Salatku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom Apa kabar semuanya? Luar biasa Mencik Tuhan, tinggal bayar yang indah saling Seperti nyanyi Srafim ya, kita tahu Srafim itu adalah malaikat yang memiliki 6 sayap Ketika dia memuji Tuhan di hadapan Tuhan 2 sayap digunakan untuk terbang 2 sayap untuk menutupi muka karena tidak tahu melihat kemudian Allah Dan 2 sayap untuk menutupi kakinya Nah tadi di dalam syair yang dinyadikan oleh Jemaat Ada kata Srafim ya Jadi kita membayangkan suasana surga itu Ya mungkin yang kita rasakan disini cuma 1% Tapi percayalah, di surga kelahan yang luar biasa Kalau disini saja lagu bisa membuat kita merinding-merinding Apalagi nanti disana Betapa mulianya ya Nah Srafim yang diciptakan untuk khusus memuji Tuhan aja Tidak tahu melihat kemudian Tuhan harus menutup muka Nah kiranya kita boleh mengambil bagian di dalam uji-pujian Jemaat yang belum menyerahkan diri Untuk mengambil bagian sebagai padu Sebagai anggota padu-sola Kiranya boleh mendapatkan Ya Kiranya kita semua tidak ada yang hanya jadi penonton disini Semuanya mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Semoga kami bersyukur Karena Tuhan sangat baik Dan karena kebaikan Tuhan tidak terukur Kami hanya mampu mengatakan Puji Tuhan Haleluya Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu Berkenan Menerima segala sembah dan sujud kami Kami bersyukur ya Bapak Untuk kesempatan kami bersama-sama Pada pagi hari ini Akan membuka Membaca Merenuhkan Dan berjanji melakukan firmanmu Oleh karena itu Berilah kami kemampuan dan hikmat Untuk menjadi Anak-anak Allah Yang memperkenalkan Tuhan Dengan menjadikan firman Tuhan Sebagai bagian yang satu menyatu Yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kami Biarlah kami tidak hanya diperlengkapi Pada hari minggu Seperti ibadah sekarang Tetapi Tiap kali ada perginaan Kami berlomba-lomba Kami dengan antusias Boleh mengambil bagian Untuk diperlengkapi Sehingga hidup kami Semakin memuliakan Tuhan Tepuja nama Tuhan Kami serahkan waktu kami Kedalam tangkasimu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak, Ibu, dan Selamatku Yang dikasihkan oleh Tuhan Kali ini kita akan Membaca firman Tuhan Dari 1-0-15 Ayat 14 Hingga Pasul 16 Ayat yang ke-13 Memang kebenarannya Dua pasal gitu Tapi kalau dibaca Enggak banyak ya Jadi kita boleh membaca Firman Tuhan ini Secara bertanggap-tanggapan Ya boleh membaca Mulai dari 1 Samuel 15 Ayat 34 Dan kemudian dilanjutkan Sampai Pasal 16 Ayat 13 Kita bertanggapan saja Karena saya sudah siapkan di screen Bapak, Ibu yang biasa Membaca dari Alkitabnya sendiri Boleh ya Saya membaca Ayat yang Pasal 15 Ayat 34 Kemudian Bapak, Ibu Menyangkutinya Ya kita bergantian terus Sampai ayat yang ke-13 Yang terakhir Saya akan mulai 1 Samuel 15 Ayat 34 Kemudian Samuel pergi Kerama Tetapi Saul Pergi ke rumahnya Gingga Bia Saul Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Berapa lama lagi Engkau Berduka cita Karena Saul Bukankah Ia telah kutolak Sebagai Raja Atas Israel Isilah Tandung-tandungmu Dengan minyak Dan bergilah Aku mengutus engkau Kepada Isai Orang kebelian itu Sebab diantara Anak-anaknya Telah kupilih Seorang Raja Bagi itu Tetapi Sama diberkata Bagaimana mungkin Aku beri Di jadwal Dengannya Dia akan mengurumanku Terima Tuhan Bahwa Setelah Kepada Kepada Aku Jangan Untuk Sesuatu Kepada Kepada Kemudian Undanglah Isai Bukankah Kemorbanan itu Lalu aku akan Memberitahukan Kepadamu Apa yang harus kau perbuat Kurapilah bagiku Orang yang akan Kusebut Kepadamu Jawabnya Jawabnya Kemudian Kemudian Ia menguduskan Isai Dan anak-anaknya Laki-laki Dan mengundang Mereka Keupacara Pemorbanan itu Tetapi Kepadamu Termasuk Terima kasih Terima kasih Lalu Terima kasih Terima kasih Bukankah Tidak 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 Laki-laki Tidak 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 Laki-laki 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 Terima kasih Laki-laki 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 Semoga Laki-laki Beristirahat Samuel Pun Mengambil Tanggung-tanggung Yang berisi Minyak itu Dan mengurapi Daun Di tengah-tengah Saudara-saudaranya Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Atas daun Lalu Berangkatlah Samuel Menuju Rahmat Sampai Sedemikian Jauh Pembacaan Kirpan Tuhan Berbahagiaan setiap diri kita Yang bukan hanya lancar ketika membaca Secara lulusan kermanfaat ini Tetapi yang mendapatkan ini Emad dari Tuhan untuk merenungkannya siang dan malam Dan yang terlebih khusus Melakukannya di dalam kehidupan kita Bapak ibu dan sapa ku yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah membaca Kisah yang sedemikian luar biasa Dan sakral kalau menurut saya Karena raja yang pertama Sudah gagalnya kisah Nah sekarang Tuhan Menunjukkan bagaimana caranya Dia memilih raja yang kedua di Israel Yaitu Daud Nah sebelum Daud diurapi Kita sudah membaca di dalam Pembacaan petanggapan tadi Kita melihat bagaimana Isai Sebagai seorang ayah Tidak tahu anak mana yang akan dipilih Dia berpikir mungkin Anak sulung karena perlawakannya Tinggi dan besar karena mereka ini memang Tentara-tentara begitu ya Wow gagal perasa ketika disuruh Untuk memandang anak-anaknya Yang terpikirkan oleh Bapak Isai Itu adalah anaknya nomor satu Nomor dua Karena mereka perlawakannya Keren gitu ya Jadi boleh dikatakan Kalau untuk ukuran Lolos TNI Polri itu tidak perlu dilakukan lagi ya Apalagi kalau kita pernah ke Israel Melihat tentang Israel itu Cakapnya bukan main begitu ya Nah jadi Apa yang dipikirkan Isai Dan juga dipikirkan oleh pengurak Sang pengurak ini adalah Samuel Dia berpikir Wah kayaknya ganteng Kayak hebci ya Kayak berasa ya Tapi Tuhan bersirman kepadanya Nah saya akan fokus Untuk mengajak kita melihat Ayatnya yang ketujuh ya Mari perlihatkan Ayatnya yang ketujuh ya Sudah saya siapkan Ya ini Saya bacakan sekali lagi Untuk semuanya Satu sampul enam belas Ayat yang ketujuh Tetapi berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Janganlah pandang Parasnya atau perlawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat alat Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Nah ini yang menjadi fokus Karena kita sudah tahu Rangkaian ceritanya ya Tentang pemilihan Raja Israel yang kedua Dan Daud Itulah yang terpilih Dan digambarkan Walaupun dia masih bermanja Waktu itu Parasnya dikatakan Elok bukan berarti Dia ini masuk kepada Waria ya Enggak Dia gak masuk disitu Dia pria sejati ya Alkitab ini memakai bahasan Elok ini masih pakai Kanjemahan yang lama Begitu ya Artinya Dia itu tampan Ganteng ya Jadi elok itu Bisa digunakan untuk wanita Dan juga pria Bagi laki dan perempuan Bayangkan dia ke merah Kaya hati Artinya dia masih muda sekali Dan kulitnya masih mulus Tanpa skin scare Walaupun dia ini adalah Seorang gembala Gembala kan kena paparan Sinar utama violet Tetapi justru membuat dia Semakin ganteng Begitu ya Nah jadi Itu luar biasa ya Jadi cantik luar dan dalam Elok luar dan dalam Dapat gini Nah sekarang kita mau Fokus melihat Cara pandang Allah Ya Cara Tuhan melihat Segala sesuatu Di bawah kolom lain ini Dan terlebih khusus Kita memfokuskan Yang judulnya adalah Tuhan melihat hati Nah itu yang sudah dibaca 616 ayat 7 Nah disinilah kita melihat Bahwa cara pandang Allah Berbeda dengan cara pandang manusia Dalam segala hal ini Yang disebut dengan Sistem nilai yang Sungsan Sistem nilai yang Sungsan Nah disinilah kita melihat bahwa Cara pandang manusia itu Versus Cara pandang Manusia ya Cara pandang Allah Versus cara pandang manusia Nah kita melihat ini Tidak hanya berlaku Di dalam cara Pandang memandang Lihat melihat Ya tetapi di dalam segala hal Kalau disini dikatakan Allah melihat hati Dan manusia melihat rupa Ini adalah satu Perbandingan yang kontras Ya yang berbeda sekali Yang berlawanan sekali Manusia itu perlu Belajar dari alam Untuk melihat Kedalaman hati Nah kita kan Tidak bisa menerupung hati Seseorang begitu ya Nah tapi bagaimana Caranya Pasti ada caranya Ya ini dengan Menggunakan hikmat Dari Tuhan Ya Menggunakan mata hati Bukan mata Ini ya Jasmani Begitu ya Kalau mata jasmani Apalagi di bulunya Lentik Cantik sekali ya Nah tetapi Bunuh mata yang lentik Ini bukan Berarti bahwa Seseorang itu bisa Melihat sampai Kedalaman hati Kalau kita ingin Melihat kedalaman hati Seseorang perlu Hikmat dari Tuhan Artinya Kepokaan rohani Begitu ya Nah jadi Butuh kekokaan Untuk melihat hati Seseorang ataupun motivasi Seseorang Bukan melihat kumpurannya Seperti Kalau dokter Menerupung pakai USB Ya Dia bisa Melihat Melihat hati Melihat jantung Bisa Ya Sekian Sentimeter Lalu ya Kebesarnya Ya Sekian Masanya Dan sebagainya Itu Nah tetapi Maksudnya Di sini Melihat hati Itu adalah Melihat Motivasi Seseorang ketika Melakukan pelayanan Atau melakukan Pekerjaan Sehari-hari Nah jadi Yang kita bicarakan Di sini Ini adalah Berkaitan dengan Sistem nilai Allah Yang berbanding Terbalik dengan Sistem nilai Yang biasa Kita pakai Di dunia ini Makanya Di sini Saya ambilkan Gambar timbangan Ini artinya Standar Ataupun Artinya timbangan Bahwa timbangan kita Dengan timbangan Allah Itu berbeda Contoh ayat-ayat Yang banyak sekali Kita lihat bahwa Allah itu Memiliki standar yang berbeda Memiliki sistem nilai yang berbeda Dengan manusia Itu adalah Misalnya begini Berilah Maka kamu akan mendapat Ya kalau di dunia itu Adalah Minta lah Kan begitu Ya kan Minta lah Maka saya akan mendapat Kalau Allah Mengatakan berilah Maka kamu akan diberikan Begitu ya Nah itu udah berbeda Lalu Apalagi Banyak sekali ayat Misalnya Apabila ada orang Menampau Pihak kiri Berilah pipi kananmu Nah jangan diterjemahkan Sekarang harafi ya Kalau tidak salah Saya sudah pernah Memperbakar Di jemaah kita Di sini ya Tapi kalau lupa Kapan-kapan Saya akan terbakar lagi Supaya kita ingat Dan selalu Mengerapkan Sistem penilaian alam Sistem kerajaan alam Bukan sistem Kerajaan dunia Nah lalu Apalagi Yang terdahulu Akan menjadi Yang terkemudian Yang terkemudian Akan menjadi Yang terdahulu Apalagi Apabila ada Orang yang ingin Menjadi yang terbesar Hendaklah Dia menjadi Pelayan Padahal Sistem nilai dunia ini Kalau hendak Kita menjadi Seorang yang besar Kita lah Yang dilayani Yang kan Bos yang dilayani Jadi kalau Ada bos Begitu Kalau kita panggil Pelayan Dia datang Mengatakan Siap bos Kan begitu ya Nah jadi Ini berbeda sekali ya Jadi kita melihat Hari ini Kita mau melihat Bagaimana belajar Melihat motivasi Ataupun melihat Hati Sesama kita Ketika kita Di dalam binat hidup Misalnya menjalin relasi Ya karena Contoh-contoh yang saya berikan ini Adalah di dalam binat hidup kita Nah di dalam menjalin relasi Misalnya sebelum pernikahan Itu kan biasanya Ada pemilihan Bobot Bibit-bibit Itu adalah Filosofi orang Jawa Ketika untuk memilih Anak-anak Bantu gitu ya Atau ketika Seorang pria Memilih seorang wanita Hendak menjadi Calon istrinya Dan berbanding Sama-sama sih Yang istri Hendak memilih suamin Calon istri Memilih calon suami Mereka juga memperhatikan Bobot Bibit-bibit Nah tetapi Ini tidak selalu Harus begitu Karena ada yang Lebih tinggi Standarnya Yaitu Melihat Pasaman yang sepadan Yaitu sama-sama Peran Sama-sama Anak Tuhan Itu yang lebih tinggi Daripada Filosofi Bibit-bibit Bobot Masih ingat Nik Fujicik Nggak Nik Fujicik Adalah seorang yang Tidak punya tangan Dan tidak punya kaki Dan tak Dan dia punya sedikit Katakanlah Kayak macam Jekyll gitu ya Karena Kalau tak kaki Tidak 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 sempurna Hanya sedikit Saja Begitu ya Nah Kalau kita Bandingkan Dengan Filosofinya Orang Jor Untuk memilih Yang mantuk Pasti Tidak Masuklah Nik Fujicik Itu sebagai Bobot Bibit-bebet Siapa yang Mau Bermantukan Dari kepala Cuma sampai Di Di Panggal Bahas saja Karena dia Tidak punya tangan Dan tidak punya kaki Begitu ya Nah Tetapi Dipandangkan Al-Az Sekarang Menjadi Seorang Hapat Tuhan Yang hebat Menjadi Seorang Motivator Yang hebat Dan jutaan Orang Sudah Berobat Karena Mendengarkan Kesaksiannya Karena Dulunya Dia hampir Bumlu diri Juga Karena Dia Merasa Kok Nggak Punya Tangan Nggak Punya Kaki Apa-apa Nggak Bisa Harus Dibantu Orang Tetapi Dengan Kejijihannya Akhirnya Setelah Dia bertemu Dengan Tuhan Secara Pribadi Karena Orang Tuhan Yang Sang Mengasih Dan Orang Kristen Sang Mengasih Pujicik Ini Akhirnya Dia bertemu Menjadi Seorang Remaja Pemuda Kemudian Dia Kuria Sampai S2 Dan Dia Menikah Dan Ada Seorang Wanita Yang Sang Sang Mengasih Dia Nah Inilah Yang Kita Lihat Adalah Jangan Hanya Melihat Dari Sebije Tetapi Sama Sama Anak Terang Begitu Ya Dan Saya Googling Di Dia Ada Empat Anak Cakep Cakep Luar Biasa Karena Dia Adalah Bule Dan Australia Jadi Ada Anak Perempuan Kemudian Ada Dua Anak Kembar Jadi Dia Punya Anak Kembar Dan Juga Anak Empat Luar Biasa Keluarga Ini Akhirnya Memulihkan Tuhan Nah Jadi Maksud Dari Firman Tuhan Ini Melihat Hati Itu Artinya Lihatlah Kedalaman Ataupun Motivasi Ataupun Potensi Seseorang Daripada Hanya Yang Bisa Dernilai Ataupun Dikukur Secara Kasap Mata Lihat Kiri Kanan Dan Sebagainya Nah Ini Bidang Menjalin Relasi Nah Kita Maju Kedalam Bidang Yang Kedua Yang Bidang Bisnis Nah Bidang Bisnis Kata Kita Banyak Yang Berbisnis Walaupun Mungkin Pengusaha Yang Menengah Begitu Ataupun Bekerjalah Kita Katakan Bidang Bekerja Ini Bisnis Nah Kita Melihat Kalau Di Dunia Ini Memakai Prinsip Licik Lalu Versusnya Yang Alkitabia Ini Adalah Cerik Sama Fikter Tetapi Prinsip Licik Itu Adalah Meniku Karena Mencari Keuntungan Sebanyak Banyaknya Untuk Keperluan Pribadi Jadi Timbangannya 9 oz Dia Katakan Sekilo Kemudian 1 Kilo 8 oz Dia Katakan 2 Kilo Nah Itu Licik Namanya Itu Pedagang Yang Licik Tetapi Kalau Kita Menjadi Orang Kristen Kita Menjadi Pedagang Yang Cerbik Kita Tetap Tipang 2 Kilo Katakan 2 Kilo Nah Lalu Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Keuntungannya Bagi Orang Jujur Itu Adalah Dari Segit Ketulusannya Orang Kalau Melihat Dia Ini Pedagang Jujur Otomatis Orang Akan Promosi Dari Murut Kemurut Kalau Belanja Itu Di Toko A Atau Di Toko B Dia Jujur Sekali Ya Baik Sekali Dia Kasih Bonus Lagi Kalau Cari Keuntungan Tidak Besar Ya Jujur Sekali Nah Daripada Mencari Untung Yang Besar Tetapi Pelanggan Sedikit Nah Lebih Baik Pelanggan Banyak Walaupun Untungnya Tipis Walaupun Untungnya Tipis Tipis Nah Ini Tetap Banyak Nah Inilah Contoh Antara Prinsip Licik Dan Cerbik Karena Tuhan Yesus Mengajarkan Kita Cerbik Seperti Ulang Dan Turus Seperti Memati Itu Prinsip Yang Harus Kita Gunakan Nah Inilah Kita Nggak Bisa Melihat Di Dalam Hatinya Pedagang Seperti Apa Tetapi Kita Bisa Melihat Bagaimana Cara Dia Menimbang Bagaimana Cara Dia Berdagang Nah Kita Yang Bergerak Bidang Bidang Bisnis Kadang Kadang Di HDIR Di Gabar Sini Ada Pembukuan Ganda Pembukuan Double Untuk Menipu Pemerintah Begitu Saya Tidak Setuju Dengan Cara Seperti Itu Walaupun Memang Kelihatannya Perusahaan Keluar Banyak Untuk Membanyak Sementara Kalau Kita Pake Pembukuan Ganda Kita Bisa Menghemat Sekian Oh Itu Cara Dunia Cara Tuhan Itu Adalah Kita Jujur Dan Tuhan Akan Memakai Matematika Dia Segeri Memberkati Kita Nah Sering Kali Itu Yang Tidak Terpikirkan Oleh Kita Tuhan Punya Matematika Pribadi Nah Kelakor Itu Kelakor Kita Manusia Biasa Pake Pembukuan Ganda Untuk Mengipu Nah Itu Tidak Dianjukan Bagi Orang Kristen Nah Itu Cara Orang Kristen Berbisnis Di Hidupan Kita Sekarang Bagi Masiswa Ataupun Bagi Siswa Yang Sekolah Kita Banyak Sekali Yang Mau Menemku Jalur Instan Tidak Sekolah Capek Tidak 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 Masiswa Tidak Tidak Mengerjakan Tesis Mengerjakan Eskripsi Mengerjakan Diserta Si Maunya Beli Ijasa Langsung Banyak Ini Pankah Polisi Lihat Tetapi Inilah Fenomena Yang Terjadi Di Indonesia Saya Tau Ya Banyak Orang Yang Berbeli Ijasa Palsu Di Dalam Tasnya Itu Banyak Sekali Ijasa Tinggal Ketik Nama Orang Yang Mau Membeli Gelarnya S1 S2 S3 Lalu Dia Sebutkan Angkanya Lalu Dia Punya Cap Cap Pasang Dia Bisa Pesan 50 000 Kalau Dijati Negara Itu Banyak Yang Jual Cap Cap Pesan 5 Menit Selesai Karena Sistemnya Sudah Computerisasi Jadi Dia Cap Ada Tanda Tangan Tapi Begitu Dicek Di Pangkalan Data Diktif Dan Data Terburuan Tinggi Seperti Itu Makanya Akhirnya Ditangkap Nah Itu Namanya Mau Mendapatkan Kepuliaan Menyatkan Tidak Gelar Banyak Banyak Tetapi Caranya Menentu Cara Instan Tidak Mau Sekolah Begitu Nah Maafkan Saya Kalau Memang Saya Disini Gelarnya Dokternya Sampai Dua Itu Itu Senangnya Bukan Maunya Saya Saya Didaftarkan Oleh Ketua Saya Saya Sebenarnya Orang Yang Tidak Mau Menjolkan Diri Dengan Misalnya Pasangan Gelar Banyak Banyak Kenapa Saya Akhirnya Mau Dan Lulus Dokter Yang Kedua Itu Karena Tuntupan Kadir Sekarang Untuk Menjadi Dosen Sangat Sulit Betul Dapak Lambok Ya Sangat Sulit Ya Sulit Sekali Karena Apa Semua Regulasi Pemerintah Itu Berganti Dalam Sekejap Ganti Sekejap Satu Semesta Ini Regulasinya Seperti Ini Nanti Semesta Depan Sudah Berubah Lagi Jadi Sulit Sekali Untuk Menjadi Dosen Sekarang Nah Jadi Kalau Memanggil Seorang Pendeta Menjadi Dosen Itu Biasanya Didampingi Sama Profesor Atau Didampingi Sama Dokter Supaya Jadi Satu Team Dia Tidak Bisa Mengajar Sekarang Begitu Ya Karena Peraturan Sahak Ketak Nah Jadi Itulah Kesaksian Saya Bahwa Saya Bukan Ingin Meniminkan Diri Ketika Saya Sekolah Lagi Saya Diberi Beasiswa Dan Saya Didaktarkan Oleh Ketua Jadi Bukan Saya Yang Daftar Nah Tetapi Walaupun Saya Didaktarkan Dan Kemudian Saya Menempuh Studi Sendiri Dalam Arti Maksudnya Kelar Duruan Sesuai Dengan Waktu Tiga Tahun Ya Sedangkan Pendeta Saya Belum Belum Ada Yang Kelar Kenapa Dampingi Sebenarnya Sulit Sekali Apalagi Sudah Terakreditasi B Terakreditasi A Itu Sulit Sekali Saya Katakan Makanya Selama Tiga Tahun Kenapa Waktu Masa Covid Itu Saya Tidak Melayani Mimbar Ini Karena Saya Benar Benar Berjuang Ya Mas Kuji Tuhan Sudah Kelab Itu Sekala Kenulian Hanya Untuk Tuhan Saya Tidak Kenan Menatakan Ayah Kamu Hebat Tidak Sekala Ada Orang Menuji Saya Katakan Kiranya Dikembalikan Kepada Tuhan Karena Tuhan Yang Punya Gawet Tuhan Yang Punya Acara Tuhan Yang Pendidikan Jadi Kita Melihat Orang Yang Mendapatkan Ijasa Dengan Membeli Ataupun Secara Instan Kita Bandingkan Dengan Orang Yang Menembus Studi Di Dalam Proses Dari Awal Hingga Akhir Dengan Berjuang Dan Susah Payah Kita Bisa Melihat Produk Akhirnya Hasil Itu Tidak Bisa Mengipu Jadi Kita Bisa Melihat Hasil Seperti Itu Ada Cerita Begini Satu Hari Ada Seorang Dan Dia Mendapatkan Juara Umum Di Sekolah Waktu Itu Dengan Cara Banyak Menyontek Lalu Hasil Juara Umum Itu Dia Taruh Piala Itu Di Kantong Dan Dia Juga Mau Diliki Jabatan Yang Penting Dan Didak Pekerjaan Dia Sangat Dimulihakan Dihormati Pokoknya Sangat Terhormat Alang Itu Tetapi Setiap Kali Dia Melihat Piala Yang Ada Di Etalase Kacanya Megah Dan Muria Itu Dia Punya Hati Nur Aini Punya Hati Nur Aini Bukan Hati Nur Aini Tetangga Bukan Hati Nur Aini Hati Nur Aini Menatakan Saya Dapat Piala Itu Terbanyak Menyontek Bukan Karena Saya Pintar Asil Setiap Melihat Piala Itu Tertegur Untungnya Hati Nur Aini Itu Masih Pekat Sehingga Akhirnya Suatu Hari Dia Mengumpulkan Segenap Kekuatan Dan Dia Mengembalikan Piala Itu Kepada Sekolah Dan Dia Memasukkan Beritanya Di Korang Karena Dia Ingin Hati Nur Aini Jangan Menudu Dia Lagi Enggak Enak Kalau Orang Melipu Itu Ya Makan Tak Nanti Duru Tak Nginya Gitu Ya Nah Jadi Seperti Itulah Dia Bila Enggak Apa Pokoknya Saya Mengakui Gagalan Saya Di Masa Lalu Saya Makan Saya Merasa Enak Bahwa Itu Adalah Dari Ceripaya Saya Ini Kisah Saya Baca Sudah Bertahun Tahun Tetapi Saya Ingat Sampai Sekarang Dan Karena Itulah Saya Juga Selalu Diingatkan Untuk Melakukan Apapun Harus Jujur Enggak Boleh Menipu Sekarapun Ya Jadi Saya Sangat Terinspirasi Oleh Kisah Itu Mengerjakan Apapun Harus Sesuai Dengan Prinsip Tuhan Harus Dengan Sesuai Dengan Prinsip Tuhan Nah Ini Bidang Studi Di dalam Studi Bagi kita Ada yang Masih Setahusnya Mahasiswa Ada yang Siswa Dan Sebagainya Ataupun Jangan Katakanlah Sekolah Formal Kalaupun Misalnya Sekolah Yang Tidak Formal Yang Hanya Mendapatkan Sertifikat Tetap Sekolah Ataupun Tetap Kursus Yang Junjun Gak Boleh Nyontek Begitu Ya Ataupun Membeli Itu Harus Kerja Sendiri Kalau Minta Bimbingan Profesional Boleh Boleh Tetapi Jangan PR-nya Suruh Dia Yang Kerjakan Minta Bimbingan Boleh Laki Tetap Yang Mengerjakan Nah Sekarang Yang Berikutnya Kita Melihat Contoh Melihat Hati Di Dalam Pelayanan Nah Sengaja Saya Ambil Ini Ya Prinsip Dilayani Itu Adalah Prinsip Dunia Yang I BOS Para Taipan Taipan Itu Bahasa Mandarin Itu Big BOS BOS BESAR Itu Kan Punya Banyak Anak Buah Ya Kalau Dipanggil Setiap BOS 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 Di BAS BOS BAS BAS saya belum sempat berbongkar, jadi saya terpenuhi yang kecil ini, yaudah saya bawa saja yang kecil ini, sekali-sekali pakai yang kecil, biasanya saya suka pakai yang full. Ini contohnya apa-apa kan untuk gangga-gagahan bahwa ini adalah seorang adekan, bukan, juci pro artinya polar ini adalah tanda kepemilikan Tuhan. Polar ya, hati-hati nyebutnya, jangan salah, kalau beda A dan O, gawat nanti ya. Polar ya, jadi dengan pakai kata O di belakangnya ya, gawat sekali ya. Jadi polar ini artinya tanda kepemilikan Tuhan, bahwa saya ketika memakai ini, saya bilang Tuhan jangan meninggikan diri, jangan meninggikan hati, gitu ya. Saya ini cuma milik Kristus, yang milik Kristus yang dikatakan tidak berguna lah, gitu-gitu ya. Nah, itu adalah tanda kepemilikan, artinya kita melayani bukan untuk cari nama, tetapi betul-betul untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita lihat binatang yang ada capnya, nah itu adalah kolaknya binatang ya, biasanya sapi, babi, itu kan ada capnya, artinya itu milik Lusantana. Nah, bosnya itu siapa? Atau kata-kata melduduk gitu ya. Sekarang-kata kita kasih dia apa, apa sih namanya? Nama ya, antik, bukan antik-antik, apa namanya? Kalung ya, kalung ya. Nah, kayak gitu lah keluar ya. Nah, jadi kita ini adalah pemiliknya Tuhan ya. Tuhan yang memiliki kita, seperti itu. Dan setiap kali kalau pendeta memakai ini, artinya dia hanya ingin Tuhan yang dipermuliakan. Tapi kalau ke mall, ya saya copot ya. Saya ingin dilihat sebagai orang biasa begitu ya. Tidak ingin mengatakan bahwa saya ini pendeta begitu. Bukan tidak berani memproklamasikan sebagai pendeta. Cuma nanti jangan di, apa namanya, jangan di persepsi lain aja gitu. Kalau sebenarnya ini diwajibkan, dipakai di mall, saya tetap akan pakai. Supaya orang jangan melihat diri sayanya, pribadinya, tetapi melihat saya ini milik siapa. Saya ini milik risiko selalu gitu loh. Jadi jangan macam-macam dengan saya gitu ya. Nah, kalau masuk polus waktu itu dia sudah pakai kolam belum? Belum. Tapi dia mempunyai ayat yang menunjukkan bahwa dia punya kolam di dalam dagingnya. Mari buka. Di dalam. Galatia, coba buka dulu ya. Saya ingin Bapak Ibu yang membaca. Galatia 6. Baca ya. Dari Alkitabnya sendiri. Sebentar, saya lihat dulu. Kitip Galatia. Galatia 6 ayat 17. Baca bersama-sama kalau sudah ketemu. Galatia 6 ayat 17. Satu. Kalau sudah ya. Siap ya, kompak ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. 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 Tanjangan, itulah tanda-tanda milik Tuhan. Jadi dia enggak pakai kolam. Nah, jadi sebenarnya makna kolam dengan yang dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 17 ini, tanda-tanda kepemilikan Kristus ini sama. Nah, jadi walaupun Rasul Paulus 1 itu tidak punya seragam seperti kami, yang memakai kolam, tetapi di dalam tubuhnya itu banyak sekali tanda-tanda bahwa dia adalah milik Tuhan. Karena di dalam pelayanannya dia menghadapi pedang, dia menghadapi rajangan batu. Dia menghadapi karang kapal yang membuat dia hampir mati dan sebagainya. Sedangkan kami, pendeta yang di masa kini, nyaris belum pernah mengalami yang namanya rajang. Kalaupun ada mungkin batunya kecil sekali. Kalau dia besar seperti Stefanus. Stefanus, dia rajang sampai mati dan waktu itu saksi matanya adalah Rasul Paulus sendiri. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, di dalam pelayanan, baik pendeta, baik BPJ, baik jamaah, baik pemusik, baik penari, janganlah ada orang yang meninggikan diri. Semua yang kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria, bukan soli Ego Gloria. Beda Deo dan Ego itu tipis ya sama-sama dari bahasa latin. Jangan soli Ego Gloria, tetapi lakukanlah soli Deo Gloria segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada yang untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, yang berikut ini kita lihat bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab sudah mengajarkan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar Alkitab supaya kita dapat menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita dapat memahami nilai-nilai kerajaan Allah yang berlaku semisang itu. Yang berlaku terbalik dengan sistem nilai yang ada di dunia itu. Yang tadi sudah saya gambarkan bahwa kalau di dunia ini, ya misalnya, yang berbahagia itu adalah yang mendapatkan angpau misalnya ya. Yang berbahagia adalah yang mendapatkan hadiah. Tetapi di dalam kerajaan Allah kita melihat bahwa yang berbahagia itu adalah yang memberi. Karena kalau kita mengajarkan adalah berbahagia adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, itu namanya ajaran yang susah ya. Nah, jadi di dalam pelayanan, marilah kita cari kehendak Tuhan dan mencari maksud Tuhan dengan cara-cara kita banyak belajar yang mendalam sebenarnya ini artinya apa sih? Ini penerapannya bagaimana sih? Sehingga kita bisa memahami dan bisa mengerti bahwa apa yang kita baca itu bisa kita dalami sampai tingkat enam ya. Yang pertama itu adalah tingkat knowledge ya, tingkat knowledge. Kemudian yang kedua adalah tingkat komprimisif. Ketiga adalah aplikatif. Keempat itu adalah analisis. Kelima itu adalah tesis dan antetesis. Dan yang keenam itu adalah level mengevaluasi diri. Nah, jadi kapan kita akan mulai mengeratkan prinsip kerajaan Allah yang susah ini yang dapat melihat sampai ke dalam hati ini? Ya, jangan seperti Samuel yang tertipu dan juga Isa yang tertipu karena mengira bahwa anaknya yang tinggi besar itu yang akan menjadi raja. Justru tidak. Tuhan memilih daun. Nah, itu dia memakai prinsip kerajaan Allah. Memakai prinsip kerajaan Allah yang berlaku terbalik dengan yang dikenakan oleh sistem kerajaan di dunia ini. Kemudian kita melihat di dalam perjanjian lama yang kita baca yang tertera ini di dalam Masmur 20. Yang sudah ada di screen, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Siapa yang tidak ingin sukses selalu ataupun selalu diberkati oleh Tuhan? Nah, Tuhan mengatakan orang yang diberkati itu adalah orang yang senang biasa memahami firman Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Bukan hanya merenungkan itu siang dan malam tetapi sudah menjadi jalan daging. Pasti apa yang menjadi keinginan hatinya yang sesuai dengan kandang Tuhan itu akan dibuat sukses. Karena inilah kalian sudah sampai tahap yang kelima ya, tesis dan antitesis. Kita melihat bukan hanya di dalam nas yang kita baca di dalam Samuel tetapi kita bandingkan dengan ayat perjanjian lama yang lain ya. Dan ayat perjanjian lama yang lain di dalam Masmur ini juga mengatakan hal yang sama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ayat perjanjian baru ya. Dua Korintus, lima ayat tujuh, baca bersama-sama. Dua, tiga. Nah, iya kan? Coba lihat. Apa kata perjanjian lama di dalam 1 Samuel dibandingkan dengan perjanjian lama yang lain ya, di Masmur. Dan dibandingkan dengan perjanjian baru di dalam 2 Korintus. Ini sama. Artinya inilah tesis dan antitesis. Di dalam hal yang satu topikal melihat hati, kita melihat secara keseluruhan. Kemudian di dalam keseluruhan kita melihat fokus lagi kepada satu orang. Semuanya sama. Ajaran Alkitab tidak ada yang tumpang tinggi. Orang yang mengatakan Alkitab banyak kontradiksi itu artinya dia belum tumpas belajar Alkitab. Orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu gak bisa dipercaya. Dia belum bertemu dengan sang logos, sang firman, sang kalam hidup. Kalimah puluh, belum ketemu itu. Nah, kalau sudah ketemu, maka dia akan melihat bahwa Alkitab itu adalah sangat simetris. Berlaku sejajar. Berlaku dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak tumpang tinggi. Tetapi diniar ya. Apa yang dikatakan A di dalam perjanjian baru, dikatakan A juga di dalam perjanjian lama dan sebaliknya. Kita sudah membuktikan ini. Jadi, saya sangat senang dengan sistem baru di sini. Di dalam apa namanya, hamba Tuhan diberikan tema-tema terba dengan menerjukan pada leksionary. Itu sangat bagus. Jadi, leksionary itu sampai kepada kalau menurut ilmu taxonomy bloom di dalam pendidikan teologi itu. Kalau kita menggali firman Tuhan itu memakai ilmu taxonomy bloom. Ini sampai ke tahap yang evaluasi ya. Jadi, keren banget ya gereja kita. Bersyukur untuk gereja kita yang mengalami kemajuan luar biasa ya. Jadi, sampai kepada tahap evaluasi. Nah, sekarang setelah panjang lebar kita membahas bagaimana Tuhan menerangkan sistem nilai kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan kita. Mari kita evaluasi diri kita sendiri bagaimana. Kita sudah melakukannya belum? Atau kita lebih cinta kepada nilai dunia? Padahal nilai dunia saya sekarang mengadopsi nilai ke-tristanan. Oh, contohnya. Contohnya adalah The Second Mile. Kenapa dengan itu? The Second Mile? Nil yang kedua. Saya banyak membaca buku bahwa dunia business pun, dunia di luar sana yang bukan tristanan. Dia mengadopsi ajaran Filipa Tuhan The Second Mile ya. Nil yang kedua. Bunyi ayatnya adalah begini. Apabila ada orang yang memaksa kamu berjalan satu mil, hendaklah kamu berjalan bersama dengan dia dua mil. Nah, itu The Second Mile ya. Nil yang kedua. Artinya apa? Kalau ada seseorang menuntut kita, misalnya kita pegawai. Lalu bos kita meminta kita ini kerja tujuh jam. Berikan latihan 8 jam atau 9 jam. Itu namanya memberi lebih, memberi bonus. Itu agak sangat-sangat membuat kita dipromosi. Seperti itu ya. Nah, itu prinsip yang disetenan. Sekarang diadopsi oleh orang dari luar sana. Lalu maksudnya kita begitu ya. Nah, kita perhatikan evolusi diri. Lalu evolusi keluarga kita. Sudah paham belum akan nilai sistem kerajaan awal yang berbanding terbalik dengan sistem kerajaan dunia ini? Lalu kita evaluasi masyarakat. Ya, evaluasi gereja kita. Gereja kita ini senang menipu atau senang jujur, misalnya. Nah, kalau jujur, berbahagia. Saya yakin jujur sih. Karena dipimpin oleh Mbak Tuhan yang jujurnya luar biasa ya. Jadi, pasti jujur ya. Makanya diberkati. Saya lihat jemaat kita ini sebetulnya sangat diberkati ya. Karena Petrus, dia memberikan saya daftar doa. Dan katanya itu, ayah itu. Kalau kabarnya mau mendara, katanya. Doakan satu persatu. Saya lakukan itu. Dan saya rasakan bagaimana. Tuhan menjelaskan setiap diri kita. Kenapa? Karena saya mendoakan satu dengan yang lain. Begitu ya. Nah, jadi kalau rasanya ini bukan hanya teori. Tetapi betul-betul sampai di kedalaman hati. Karena saya sendiri sedang melakukannya. Saya tidak pernah menyesal. Sudang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan masyarakat kita? Nah, ini yang masih jadi tanda-tanya. Karena kita masyarakat puluh. Tidak semuanya Kristen, betul? Nah, ini yang kita doakan masyarakat kita. Usaha kita. Dan dunia apalagi. Karena kita tahu di dunia ini penduduknya hampir 8 miliar. Tetapi yang masih menjadi Kristen baru 2 miliar, berarti 6 miliarnya belum menjadi Kristen. Itu yang selalu menjadi pokok doa kita. Kita doakan, doakan, doakan terus. Supaya mereka mengenal Allah dan melakukan sistem nilai kerajaan Allah. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk dapat melakukan firmannya. Sehingga dengan demikian kita belajar kepekaan untuk dapat melihat segala sesuatu. Dengan cara pandang Tuhan ya. Dengan melihat hati, bukan hanya melihat parasnya. Melihat paras boleh ya. Siapa sih yang tidak suka, melihat yang cantik atau yang ganteng. Saya juga suka gitu ya. Tetapi jangan dibuat, dimasukkan ke dalam hati hal yang ameh-ameh gitu ya. Karena sering sekali ketika saya selesai berbantu untuk berbantu, Eh, ada orang yang mengajak kencangku. Waduh, saya pikir. Gawat sekali. Berarti tadi ketika saya bertambah dibimbang, dia tidak menyimak firman Tuhan baik-baik. Malah dia tahu sejomblo, lalu dia ingin menjadikan saya pancang. Nah, itu balas dulu ya. Nah, yang seperti itu ya. Dia berkodapan dengan Tuhan. Karena ini, biar saya pasang ini artinya saya ini milik Tuhan. Jangan ada orang yang nyusak. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami adalah milik Tuhan. Walaupun kami ini bukan seperti Rasul Paulus yang memiliki tanda-tanda bekas luka, dirajak dan berdang dan karam kapal. Tetapi setiap diri kami memiliki tanda ini di hati kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Ketika kami melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan kami di rumah, melakukan pekerjaan kami di kantor, melakukan usaha bisnis kami, kami menerapkan nilai-nilai perajahan telah. Kami belajar melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Belajar menimbang apa yang ditimbang dan menjadi orang-orang dan menjadi standar Tuhan. Dengan demikian hidup kami akan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kemampuan Yesus kami, berdoa dan bersyukur. Amin.